Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai teman-teman Pertemukan nama saya Karina Syahrani Syahlan Dari program studi pendidikan bahasa Indonesia semester 5 Nah disini saya akan memaparkan materi tentang hakikat film dan fungsi film Ada pun dosen pengampunya yaitu Ibu Nurlela SPD-MPD Dengan mata kuliah sinematografi Selamat menyaksikan Nah pasti kalian bertanya-tanya tentang apa sih sebenarnya itu film Nah film disini merupakan salah satu bentuk seni dan media komunikasi yang menggunakan gambar bergerak dan suara untuk menyampaikan cerita, ide, atau pesan kepada penontonnya Nah film ini memiliki berbagai macam genre seperti drama, komedi, kemudian horror, dokumenter, dan lain-lain Ada pun beberapa pengertian film menurut para ahli Yang pertama disini menurut Andre Basin Mengemukakan bahwa film adalah representasi realitas yang direkam secara mekanis Kemudian Nah Basin ini adalah seorang teoritis film Perancis yang aktif pada tahun 1940-an Kemudian referensi karya-karya yang dapat ditemukan dalam bukunya yaitu Watis Cinema yang diterbitkan antara tahun 1958-1961 Kemudian yang kedua Menurut David Bortwell dan Christian Tompons Mengembangkan teori-teori film modern Dan mengandung film sebagai rangkaian gambar yang bergerak yang disusun secara artistik Nah kemudian yang ketiga Menurut Aristoteles Pemikiran Aristoteles tentang drama yang mencakup film sebagai bentuk modernnya Kemudian dapat ditemukan dalam karyanya yang terkenal poetis Yang diperkirakan ditulis pada abad keempat Nah selanjutnya Ada sejarah perkembangan film Nah sejarah film adalah Perjalanan panjang perkembangan media audiovisual Yang dimulai dari penemuan teknologi Fotografi dan berakhir pada era digital modern Ada pun beberapa sejarahnya Yang pertama ada prasejarah pada abad ke-19 Nah pada awal ke-19 ini penemuan fotografi oleh Joseph Kemudian ia membuka jalan bagi pengembangan fotografi Dan pengambilan gambar yang bergerak Kemudian pada tahun 1888 Gheorghe mengenalkan kamera roll film Yang memungkinkan pengambilan gambar berurutan Kemudian pada eksperimen awal atau akhir abad ke-19 Nah disini Thomas dan William menciptakan kinetoscope pada tahun 1891 Sebuah mesin pemutaran film Yang digunakan untuk menonton film secara individu Kemudian pada tahun Pada tahun 1895 Lois dan August memperkenalkan bioskop pertama dunia Dan memulai era film dengan pemutaran film-film pendek Seperti ada Lerif Kemudian yaitu kedatangan kereta api di stasium La Siatot Selanjutnya pada era bisu Atau di era ini Periode yang ditandai dengan perkembangnya industri film Di berbagai negara Seperti Amerika Kemudian Perancis Ada pun Jerman Nah kemudian Charlie, Booster, dan Griffith Adalah beberapa toko penting dalam era film bisu ini Nah kemudian pada tahun 1927 Film bersuara pertama The Jazz Singer Dirilis mengakhiri era film bisu Dan memulai era film bersuara Kemudian ada pun pada era emas Hollywood Nah di era Hollywood ini menjadi pusat industri film Yang dominan menghasilkan film-film populer dan ikonik Seperti Gone with the Wind Kemudian teknologi warna mulai digunakan secara luas Dalam film pada tahun 1930-an Kemudian studio-studio besar Seperti MGM Kemudian Warner Bros Dan Promun mendominasi pasar film global Nah selanjutnya Era modern Nah perkembangan teknologi seperti sinematografi berwarna Efek khusus dan digitalisasi Mengubah landscape industri film Kemudian era ini ditandai dengan munculnya sutradara-sutradara inovatif Seperti Stan, Leikubrik, dan Martin Nah perkembangan format film seperti image 3D dan format digital memperkaya pengalaman menonton film Kemudian di era digital Nah perkembangan teknologi di era ini muncul Merubah produksi, distribusi, dan konsumsi film secara radikal Nah film-film blockbuster dengan efek khusus yang canggih Yang menjadi tren Sementara platform streaming seperti Netflix Kemudian mengubah cara menonton mengakses konten film Nah hakikat film Nah hakikat film ini meliputi komponen film yang sangat penting Yang pertama ada framing, kemudian lighting, kemudian editing Ada juga suara atau audio, dialog, musik, dan efek suara Setelah komponen, pasti ada narasi Narasi atau narasi dan pencitraan Nah setiap film ini memiliki narasi yang mengikuti alur cerita tertentu Baik itu linear maupun non-linear Kemudian ada makna dan simbolis Nah film seringkali mengandung makna mendalam Dan simbolisme yang memerlukan pemahaman Mendalam dari penontonnya Nah simbol-simbol film dapat menggambarkan konsep-konsep abstrak Atau menyampaikan pesan-pesan tertentu Nah pasti kalian penasaran dengan fungsi film Nah fungsi film secara umum itu seperti sebagai media hiburan Nah fungsi utama film itu sebagai media hiburan ya Untuk menghibur penontonnya melalui cerita, visual, kemudian audio yang menarik Nah selanjutnya sebagai media edukasi Nah film juga itu dapat digunakan sebagai media pendidikan Yang menyampaikan informasi, nilai moral, dan pengetahuannya kepada penontonnya Nah yang ketiga ya itu sebagai ekspresi seni Nah film ini adalah bentuk ekspresi Yang memungkinkan para pembuat film untuk menyampaikan ide, pandangan, dan emosi mereka melalui karya-karyanya Kemudian yang terakhir sebagai media komunikasi Nah film ini memiliki kemampuan untuk menjadi media komunikasi yang efektif Dalam menyampaikan pesan-pesan sosial, politik, ataupun budaya kepada masyarakat yang luas Nah selanjutnya ruang lingkup sinematografi Nah beberapa aspek utama dalam ruang lingkup sinematografi yaitu Yang pertama ada penelitian dan perencanaan Nah pada tahap ini kegiatan dimulai dari melakukan penelitian tentang proyek film Mulai dari konsep, cerita, karakter, sehingga tema visual tersebut dapat tersampaikan Kemudian perencanaan Nah termasuk pemilihan lokasi, pengaturan pencahayaan, pemilihan kamera, dan peralatan teknis lainnya Kemudian yang kedua yaitu tentang pencahayaan Nah perencanaan termasuk dalam pemilihan lokasi, pengaturan pencahayaan, pemilihan kamera, dan peralatan teknis Kemudian pengaturan cahaya Nah pengaturan cahaya ini meliputi jenis lampu, intensitas cahaya, kemudian arah pencahayaan, dan penggunaan reflektor atau difusat Untuk mencapai efek yang diinginkan Selanjutnya framing dan komposisi Nah framing atau tata latak objek di dalam bingkai merupakan bagian penting dalam menciptakan komposisi visual yang menarik Nah komposisi juga melibatkan pemilihan lensa, sudut pandang, dan teknik framing Seperti rule of traits, leading lines, atau symmetrical balance Nah selanjutnya pemilihan lensa Pemilihan lensa itu sangat penting dalam menciptakan SSTK visual yang diinginkan Seperti depth of field, kemudian perspektif, dan sudut pandang Selanjutnya ada teknik dan pengambilan gambar Nah berbagai teknik pengambilan gambar Seperti panning, kemudian tilting, zooming, kemudian tracking, crunch shots Nah setiap teknik itu memiliki tujuan tertentu dalam menciptakan efek dramatis atau naratif dalam film Nah selanjutnya ada warna atau grading Nah pengaturan warna dan grading adalah bagian penting dalam post produksi film Sinematografer bekerja sama dengan koloris untuk mencapai konsistensi warna, tone, dan mood yang diinginkan dalam keseluruhan film Ada pun kesimpulan yang dapat saya sampaikan tentang film Yaitu film ini menjadi media yang sangat berpengaruh melebihi media-media yang lain Karena secara audio dan visual dia bekerja sama dengan baik Dalam membuat penontonnya tidak bosan dan lebih mudah mengingat Karena formatnya begitu yang sangat menarik Baik mungkin itu yang dapat saya sampaikan mengenai film dalam ruang lingkup sinematografi Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan Dan semoga teman-teman bisa memahami apa yang dapat saya sampaikan Bila bisa dilahak, fasta dikulherat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh See you di next video lainnya